Empat bulan jabat PJ Gubernur DKI, Heru Budi sudah angkat lima purnawirawan TNI Polri jadi petinggi BUMT. Selama hampir empat bulan terakhir jadi penjabat, PJ, Gubernur DKI, Heru Budi Hartono tercatat sudah mengangkat lima purnawirawan TNI Polri sebagai petinggi di perusahaan BUMT DKI. Mayoritas para purnawirawan itu diberi posisi sebagai komisaris perusahaan pelat merah, seperti PT Transportasi Jakarta, Transjakarta, PT MRT Jakarta, hingga Ancol. Namun, ada juga yang diplot sebagai Dewan Pengawas di BUMT Pasar Jaya. Terkait fenomena itu, PLT Kepala Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah, BP BUMT, DKI, Fitria Rahadyani, mengatakan, kehadiran para purnawirawan itu diharapkan bisa membantu pemprov DKI dalam mengawasi kinerja perusahaan daerah. Berikut daftar purnawirawan TNI Polri yang diangkat jadi petinggi BUMT di era PJ Gubernur DKI Heru Budi. 1. PT MRT Jakarta, 25 Oktober 2022 Komisaris Utama, Letjen TNI, Purnawirawan, Dodik Wijanarko Komisaris, Irjen Pol, Purnawirawan, Bambang Kristiono 2. Pasar Jaya, 27 Januari 2023 Ketua Dewan Pengawas, Mai Jenteni, Purnawirawan, Suko Pranoto 3. Ancol, 1 Februari 2023 Komisaris, Komjen Pol, Purnawirawan, Suhardi Alius 4. Transjakarta, 11 Januari 2023 PLT Komisaris Utama, Irjen Pol, Purnawirawan, Luki Arliansyah Berikut daftar purnawirawan, Luki Arlian Pol, Purnawirawan, Luki Arlian Pol, Purnawirawan, Luki Arlian Pol, Purnawirawan, Luki Arlian Pol. selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati